Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, merespons kasus korupsi di Kementan. Surya Paloh minta Syahrul Yassin Limpo segera mengundurkan diri dari Jabatan Menteri Pertanian agar bisa fokus dalam pemeriksaan di KPK. Saya sudah menerima laporan daripada Bung Sahru. Atau nama DPP saya menyatakan segera menghadap Presiden sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Agar apa? Agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya. Agar dia penuh konsentrasi. Presiden Jokowi Dodo tidak mau berandai-andai soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang akan mengundurkan diri. Sementara Menteri Pertanian bertemu langsung dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan apakah sudah ada agenda pertemuan itu atau seperti apa proses pengunduran diri? Syahrul Yassin Limpo kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Jadi bagaimana soal pengunduran diri Syahrul Yassin Limpo informasi terbaru dari Istana? Secara administratif, Friska Syahrul Yassin Limpo ataupun Menteri Pertanian sudah memberikan surat tersebut kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno kalau kita lihat tadi juga didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana ini juga politisi Partai Nasdem, Siti Nurbahagia Bakar yang artinya secara administratif ini seharusnya sudah terpenuhi. Tetapi seperti yang tadi Anda tanyakan Friska apakah kemudian nanti ada rencana Syahrul Yassin Limpo ini akan bertemu dengan Presiden? Sebenarnya agenda ini sudah menyeruak sejak pagi hari tadi di mana memang ada informasi yang beredar di awak media bahwa sebenarnya hari ini Syahrul Yassin Limpo juga diagenakan akan bertemu secara langsung dengan Presiden dan siang hari tadi sebenarnya Presiden pun belum mengetahui terkait dengan keinginan tersebut tetapi informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa pertemuan antara Syahrul Yassin Limpo bersama dengan Presiden Jokowi Dodo akan dilakukan pada esok hari di Istana Kepresidenan Jakarta. Untuk jamnya tentu masih harus kami konfirmasi kembali tetapi memang jika secara administratif seperti yang tadi kami sebutkan sudah terpenuhi nampaknya secara etika politik Syahrul Yassin Limpo juga akan melakukan pertemuan dengan Presiden sesuai dengan instruksi yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum dari Partai Nasdem, Surya Paloh. Nah tadi pada saat menyampaikan surat pengundaran dirinya kepada Menteri Sekretaris Negara ada beberapa poin menarik yang kemudian disampaikan oleh Syahrul Yassin Limpo yang pertama adalah dia seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya ini tidak kabur ataupun tidak hilang kontak karena pada beberapa waktu yang lalu kita juga tahu Wamentan Harfiq Kolbi menyebut Menteri Pertanian ini nampaknya hilang kontak pada saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Eropa tetapi tadi Syahrul Yassin Limpo seakan membantah hal tersebut satu dengan kehadiran dirinya dua juga dengan statement karena dia menyebut bahwa dia tidak hilang tetapi dia ada menjalankan tugas negara di Eropa bahkan tadi kalau kita sempat mendengar sedikit apa yang kemudian disampaikan oleh Syahrul Yassin Limpo ia juga seakan ingin menegaskan prestasi yang kemudian diraih oleh Menteri Pertanian karena mendapatkan penghargaan di Eropa artinya kita masih harus melihat Friska bagaimana kemudian dinamika yang akan terjadi pada esok hari pertemuan antara Syahrul Yassin Limpo dengan Presiden Republik Indonesia secara administratif sudah ada surat pengunduran diri yang diserahkan Syahrul Yassin Limpo kepada Menteri Sekretaris Negara untuk Presiden Jokowi dulu kita tunggu apa hasil pertemuan Syahrul Yassin Limpo dan Presiden Jokowi esok hari rencananya terima kasih Dipo Nur Bahagia langsung dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Jokowi